Jika cuman pengen hadir, ikutan ketawa, cari humornya, usah datangnya. Cuma ini menunjukkan tanda iman Anda tidak dalam level yang disebut kuat oleh Al-Quran. Yang disebut ilmu yang bermanfaat itu, pertama keterangan Allah adalah ilmu yang bisa mengangkat keimanan seseorang. Bahasa paling singkatnya, ilmu yang bisa menguatkan iman. Itu yang paling bermanfaat. Karena itu kalau bapak ibu duduk di majlis ilmu, di pengajian, dimanapun. Coba pastikan, ilmu yang anda pelajari itu bisa mengangkat, menguatkan iman Anda. Iman itu ukurannya kedekatan Anda dengan Allah. Makanya disebut dengan zikir. Ini ukuran pertama. Karena ilman ini kalimatnya bentuknya nakirah, umum. Tidak pakai aliflam. Kalau nakirah berarti general, umum, ilmu apapun. Maka petunjuk yang kedua dari kalimat Nabi ini, hakikat semua pengetahuan yang dipelajari itu. Awas, hakikat pengetahuan yang dipelajari itu. Sekalipun dia membawa maslahat manfaat-manfaat dunia. Tapi pada hakikatnya, dia harus mengarahkan ilmunya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misal. Ya, anda kemudian dari fisika kerja. Kerja di setiap perusahaan berhasil. Manfaat untuk keluarga? Ada. Untuk masyarakat bangsa? Ada. Ada yang teknik sipil. Bangun jembatan, bangun ini, bangun itu, bangun jalan. Ada manfaatnya. Pertanyaan saya, duhai teman-teman yang kontraktor, yang developer, yang pembangun, yang segala macam. Pertanyaan saya, manfaat akhirat anda ada gak di pekerjaan anda itu? Dari sekian tahun anda belajar itu, bekal akhiratnya ada gak? Jangan-jangan yang anda cari manfaatnya cuman dunia aja. Kalau cuman cari dunia, gaji yang besar, bukan cuman anda yang gak beriman pun sama pekerjaannya dengan anda. Bukankah di kantor anda ada yang tidak beriman juga? Bukankah di kantor anda ada yang non-nustrim juga? Lu bedanya anda dengan mereka apa? Pertama kata nabi, ilmu itu dipakai bukan cuman urusan do dunia. Ada iman. Jadi pegawai yang beriman, kontraktor beriman itu begitu mau bikin jalan dia di situ, bikin jembatan. Maka dia bermohon kepada Allah. Ya Allah, ridakan dengan jembatan yang aku akan buat. Ya Allah, aku niatkan karenamu. Maka kalau ada peserta umrah lewat situ, dia mendapat bagian dari pahawanya tanpa dikurangi sedikitpun. Ada orang gunakan jalan itu untuk taklim. Berapa banyak orang lewat jalan di sini? Kalau anda bangun kerjakan karena Allah, setiap orang taklim lewat situ, fasilitas dari anda, anda dapat pahawanya tanpa dikurangi sedikitpun. Hadisnya sahih. Siapa yang memfasilitasi bahkan cuma menunjukkan pada satu kebaikan, lalu dikerjakan oleh orang lain kebaikan itu, bahkan dia mendapat pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikitpun. Saya mau tanya pada anda, apakah pembuat pipa-pipa keran yang dipakai wudhu, membuat pipanya diniatkan karena Allah? Kalau cuma urusan uang, dapat uang juga. Dunia gak ketinggalan kok. Ikut akhirat, dunia ikut. Ikut dunia, akhirat gak akan ikut. Seperti bayangan. Bayangan itu kalau anda kejar, gak akan ketangkap. Tapi kalau anda berbalik, dia ngikut. Gak percaya silahkan kejar-kejar bayangan. Kalau gak mau ada kerjaan. Kejar. Ayo kejar. Tapi kalau anda balik, dia ikut. Saya tanya pada anda, anda sekolah itu tinggi-tinggi. Sekolah lama-lama, kemudian dapat pekerjaan. pekerjaan anda itu bahwa bekal akhirat apa? Enggak. Ini poinnya. Itu teman-teman yang ahli astronomi, petakan bintang, ini, itu, ini, itu, dan sebagainya. Dipakai gak ilmunya itu untuk membantu menetapkan awal ilul fitri, awal ilul adha, ngitung kapan yang akurat, waktu sholat, dan sebagainya. Pernah gak dipakai begitu? Yang ahli matematika, pernah gak didorong misalnya untuk bantu ngitung warisan, menciptakan aplikasi, memudahkan hitung waris, menciptakan aplikasi untuk memudahkan hitungan zakat. Pernah gak? Coba saya nasih hati ya, jadikan satu episode dalam alur kehidupan anda untuk mencari bekal akhirat. Sebetulnya yang lainnya sambi. Ini bukan kerja sambilan. Ya Ustadz, sambil kesibukan lah bikin aplikasi zakat. Sahambi. Enak aja. Akhirat bukan nyambi. Jangan salah Bu ya, kadang orang tua yang nengok anaknya ke pesantren pun itu suka keliru. Nah, sehat, Nah. Uang masih ada? Uang. Gimana belajarnya? Baru terakhir. Ya sudah. Rajin ya nak ya, jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat terakhir. Tanya pertama, Assalamualaikum nak. Sudah sholat? Sholat sunnah sudah? Berapa juhs hafalan Quran hari ini? Nak bersaing dengan yang lain ya? Berikan mamah mahkota sebelum kamu lulus dari pesantren. Yuk nak. Jadi pangeran di akhirat nanti ya? Begitu selesai? Nak? Dah. Jangan lupa ranking satu ya? Dunia. Akhirat dulu kan? Minta, minta, minta. Nanti dunia akan diikutkan. Kalau orang tua yang peduli hanya urusan dunianya saja, nanti akhiratnya melambat untuk hadir kepada anak-anaknya. Maka ini bagian yang pertama. Saya tanyakan kepada Anda, dari dalam pekerjaan yang Anda kerjakan sampai saat ini, berapa yang punya investasi akhiratnya? Karena nafi'anya, bentuknya nakirah, ilman nafi'a. Semua pengetahuan mesti ada saham akhirat yang dibawa sebagai penguat dari bukti keimanannya kepada Allah SWT. Jadi seorang dosen yang beriman, maka dia akan arahkan ilmunya untuk mendekatkan salah satu dan tanya kepada Allah SWT. Seorang kontraktor, developer yang lain yang beriman, maka dia niatkan pembangunannya untuk mendapatkan kredita Allah SWT. Makanya mustahil ada orang yang tergelak untuk bangun maksiat. Mustahil. Seorang arsitek yang beriman, maka dia akan mendesain segala sesuatunya sebagai mendapatkan kredita Allah SWT. Dan seterusnya. Ini poinnya. Satu. Jelas ya? Ini bagian yang pertama. Dan seorang ibu yang beriban, dia akan mendidik anaknya, apapun yang kemudian dia akan pilih, untuk menjadi wasilah mendekat kepada Allah SWT. Jadi orang pintar ya, diantara ciri orang pintar, dia punya visi akhirat, bukan cuma dunia. Dua. Ciri yang kedua. disebut ilman nafi'ah dalam ukuran hadith. Sekarang hadith. Kalau tadi, Al-Quran, sekarang hadith. Saya sudah cantumkan di buku saya yang ini, yang Al-Majmua. Ya, bekal Nabi bagi para penuntut ilmu. Hati-hati. Di antara ilmu yang bermanfaat itu, disebutkan langsung cirinya oleh Nabi. Tapi yang paling menarik, yang paling menarik, cirinya ini disebutkan dua oleh Nabi. Satu, menunjuk pada benarnya ibadah. Makanya ada bab al-ilmu qabla'l amal. Ilmu sebelum amal. Ya, pernah mendengar ungkapan itu? Al-ilmu qabla'l amal. Ilmu sebelum amal. Awas. Kalau dikaitkan dengan yang atas, yang ini, ilmu yang bermanfaat itu menguatkan iman. Kalau kita bikin persamaan, ilmu sama dengan kuat iman. Kemudian dibuat persamaan lagi, sama dengan benar amal. Benar amal. Lihat persamaannya. Ilmu yang benar, sama dengan kuatnya iman. Sama dengan benarnya amal. Kalau kita persamaan jadikan satu, orang yang benar amalnya ini, ini menunjukkan kuat imannya, plus benar ilmunya. Kalau kita kaitkan ke sini, orang yang benar-benar ibadahnya itu, benar amalnya, ini menunjukkan kuat imannya. Apa dasar kuat imannya? Benar ilmunya. Di orang yang ingin ibadah, selalu bertanya bagaimana caranya. Bagaimana apakah ini benar menurut Allah atau tidak. Ini menunjukkan keinginan yang kuat dalam dirinya. Saya berikan kabar gembira. Kalau Anda mulai hari ini sering cari madris taklim yang benar, menanamkan pengetahuan, menguatkan iman, menambah wawasan, maka berbahagialah. Itu perpanda Allah sedang mengangkat berajat iman Anda yang sedang dikuatkan oleh Allah SWT. Kalau cuma ingin hadir, ikutan ketawa, cari humornya, ikut rame-rame dan sebagainya, sah datangnya. Cuma, ini menunjukkan tanda bahwa iman Anda tidak dalam level yang disebut kuat oleh Al-Quran. Jelas? Jadi, orang-orang yang kemudian menunjukkan ilmunya bermanfaat, salah satunya, orientasi ilmu itu dipakai untuk benarnya dalam ibadah. Terima kasih telah menonton!